yang pernah saya rasakan dan juga barangkali adik-adik yang selihat kalau itu kita mulai berhubungan sore hari ini dengan belajaran Bapak Rasmalim bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim untuk menambah khidmat dan juga barokah pada kajian sore hari ini akan kita latunkan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh yang akan segera dibawakan tilawahnya oleh Aranda Nur Fadillah Wahid dan juga dengan syari tilawahnya Umu Faizah kepada Umu Faizah kami persilahkan Teteh Nur Fadillah Wahid silahkan dan Umu Faizah Bismillahirrahmanirrahim Ya Nisa An-Nabiyy Al-Quran 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 Al-Fatihah 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 yang tadi, yang setelah kuliah tuh kan pengen dapet ijasa, pengen tempat kerja apa namanya, biar bisa mengingin gitu traveling dan lain-lain, mahasiswa sekarang tuh sebenarnya semu gitu ada yang lebih hakiki apa itu, nanti kita belajar sama-sama nah, jadi tagline ini bagus banget kalau dilihat lagi ke bawah teman-teman kelihatan gak ke bawah nah, ini tuh semua tengkorak-tengkorak itu tuh bahaya, kalau kita terlalu cinta gitu, makanya disini ada warning, gak boleh kita terlalu cinta sama dunia, gak boleh terlalu berlebihan sama sesuatu yang nanti dunia kayak gitu nah, oke, bisa lanjut aja, wanita berkarir surga, oke, sebenarnya kalau di surga gak ada definisi karirnya sama sekali, aku mau lurusin nanti di part itu ya, soalnya karena kalau disini, nanti takut kemana-mana, nanti laki-laki dan perempuan itu berbeda, nanti disini wanita teman-teman disini juga berbelajar gitu aku juga juga, dulu wanita tuh yang bener-bener bikin orang, kalau digituin gitu suaminya mati, ikut mati gitu pokoknya, kalau di apa, di Romawi dijadikan selir, terus dijual kayak gitu nah, kali ini selanjutnya jajah sekali teman-teman kita baru belajar juga ya disini agama itu kan memuliakan ya tapi disini juga sama Dina di apa ya dikatakan seperti ini di dalam tim Matius lagi pula bukan Adam yang tertipu melainkan perempuan itulah yang tertipu dan jatuh ke dalam dosa jadi, kata Nasrani di kitabnya wanita itu yang menyebabkan Adam turun ke bumi gitu terus kemudian Yahudi juga sama Yahudi bilang wanita selain dianggap sumber penyakit juga kedudukannya dianggap lebih rendah dari Adam, pembantu jadi lebih rendah daripada dalam pembantu kemudian seorang ayah boleh menjual anak perempuannya bahkan dalam doanya kaum pria Yahudi wajib membaca doa berikut kasih Tuhan terima kasih Tuhan karena tidak menjadikan seorang kafir atau seorang wanita atau budak beliau dosa jadi kita tuh sebuah kutukan kita sebuah hinaan gitu bahkan dia bilang kita melahirkan kita melahirkan pokoknya yang ada dalam perempuannya pitrahnya perempuan kutukan, melahirkan hamiu itu sebuah kutub sebentar ya teman-teman paham itu wanita dimuliakan ya tapi sudut pandang yang lain wanita ya ya bener sih kalau dibilang feminis mengatakan waktu jaman dulu tuh perempuan feminis tuh bersuara gitu dia mengatakan kita tuh gak boleh diam aja ketika seperti itu boleh dilanjut lagi di agama gak dimuliakan di peradaban juga sama seperti itu gitu ngeri ya teman-teman nah kemudian dan bersuara kita gak boleh diam aja kita tuh harus sama-sama khasnya boleh lanjut lagi gitu ngerasa dilecehkan tak berhak terpuruk lah sehingga mereka mengumpulkan wanita-wanita seluruh dunia dan membuat gerakan yang bernama feminis feminis itu adalah nanti ada disini definisinya boleh langsung lagi teh misalnya kita ini satu jam ya di kebut nah feminis adalah sebuah gerakan dari kamu wanita atau pria untuk menghapuskan perilaku bias gender dan menyamaratakan antara pria dan wanita tuntutannya sederhana kalau pria boleh wanita juga boleh kalau pria bisa wanita juga bisa dong pria dan wanita seharusnya punya hak yang sama maka kami butuh kesetretraan nah jadi orang-orang feminis itu disana berjuang untuk menyuarakan apa yang dia penginkan dia masuk ke pemerintahan masuk ke sesuatu yang diharga apa ya dihormati dan dihargain waktu itu di jaman dulu itu masuk ke pemerintahan masuk ke dalam apa namanya masuk sekretaris DPRD gitu-gitulah nah mereka juga berjuang gimana nih masuk pokoknya dilihat gitu sebagai wanita yang punya harga ke pemerintahan sosial, ekonomi, dan budaya semuanya feminis masuk gitu nah feminis ini sangat sangat ini ya sangat kita bisa bedakan ada dua deh feminis radikal dan feminis muslim mereka mengatakan bahwa islam itu kalau feminis yang radikal itu mereka sampai telanjang dan gitu ngeri kan teman-teman karena mereka tahu di Indonesia ini orang-orangnya lugu orang-orangnya makanya mereka masuk dalam bentuk feminis muslimah gitu lanjut lagi misalnya ada 34 jadi harus dicepetin kakah nah langsung disini feminis membuat menuntut kesetaraan laki-laki sama dengan perempuan laki-laki itu sama dengan perempuan kalau laki-laki gajinya 10 juta laki-laki perempuan juga 10 juta doang gitu bisa pergi ke suatu tempat yang jauh perempuan juga bisa doang gitu tanpa mahrum kayak gitu ya kayak gitu jadi mereka menuntut kesetaraan sampai sekarang pun mereka masih menuntut kesetaraan mereka membuat sebuah idenya itu ke film-film terus bawain artis-artis juga public figure juga gitu buat apa ya buat astagfirullah ya buat apa biar idenya mereka tuh masuk gitu bahwa laki-laki dan perempuan itu sama mau mau apa namanya ya mereka tuh kan menuntutnya ini ya dari soalan pendapatan kan mereka menolak ini kan tuduhan-tuduhan islam seperti poligami teteh boleh turun lagi dong turunin lagi ya nah nah ini nih tuduhan-tuduhannya rumah tangga poligami talak persaksian pemimpin warisan nah mereka tuh nah mereka tuh apa namanya gak suka dengan poligami gitu gak suka dengan rumah tangga yang kayak KDRT poligami talak ya sama sih semua orang juga gak mau ya KDRT cuman mereka tuh sangat menolak dengan isu-isu yang dalam Quran boleh kan seperti poligami kan boleh kita tuh ada aurat juga yang harus coba nah terus disini ada nih yang tadi aku jelasin yang bab selanjutnya ya teman-teman ini ada exit-extreme bahwa meminus yang ekstreme itu yang tanjang dada mereka mau ngubak gitu ya boleh lanjut lagi ini nya slide-nya teh nah ini dia mereka pemain adalah lina dan telah menyebar ke beberapa negara stocks yang namanya bawa-bawa Quran atau kayak gimana ini ayat-ayat Quran gak suka mereka mis kalian lihat di Youtube ada feminis radikal mereka gak jalan dilihatin dong mereka itu laki-laki pengen lah perempuan juga dibolehkan gitu kalau di luar negeri feminis itu kan dijadikan solusi ya tapi sekarang mereka udah tahu bobroknya feminis sehingga ada anti-feminis namanya anti-feminis mengatakan eh feminis itu gak benar bukan solusi gitu nah kita tuh termasuk anti-feminis apa apa feminis kalau dua nih opsi jangan feminis atau anti-feminis lanjut lagi teh oke nah imbas dari feminis yaitu bebas tanpa batas materi jadi standar kebahagiaan bersaing dan tersenar nah jadi ibasnya apa sih ibasnya apa sih banget gitu gimana caranya biar kita tuh bisa dapetin uang banyak selepil punya mobil punya perhiasan jalan-jalan paris terus juga apa kecantikan tutorial makeup dan gak suka diatur-atur gitu nas si feminis ini kalau kita lihat dari filosofi eh pertama dia itu hidupku 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 gak mau dia apa diaturasi manusia jadi filosofi dari orang-orang feminis tuh kayak gitu mereka gak suka diatur-atur sangat jelas ya wanita harus menutup aurat kalau menutup aturan-aturan yang islam itu buat mereka tuh gak suka dengan aturannya berlenggak-lenggok mengeksploitasi tubuhnya dia sendiri gitu kayak gitu jadi materi sebagai standar kebahagiaan bersaing lintas gender kayak gitu pulang malam gitu kerja sampai demi apa ambi maaf ya nah kayak gitu jadi contoh ini tuh adalah sebuah hal yang wanita tuh suka tujuh gitu kayak gitu ya jadi oke lanjut lagi ini imbas dari feminis tadi oke nah kalau disini bisa lihat mereka mengatakan bahwa kita orang-orang yang menjadikan islam sebagai aturan kan kita tuh apa ya punya motivasi sendiri mungkin dari orang tua kita ya yang udah kalau mau tuh tugasnya menjadi ibu rumah tangga gitu melayani suami mengurus anak belakang apa masak dapur pokoknya dapur sumur kasur gitu kayak gitu kan mereka mengatakannya kayak gitu tuh gak level gak keren kita tuh kuliahnya S2 S3 S4 terserah lah udah 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 tinggi lah apa nama pendidikan kita masa kita tugasnya cuman di belakang aja gitu ternyata orang-orang tuh seperti itu gitu makanya mereka tuh gak mau sampai punya anak memilih apa memilih untuk gak punya anak terus juga memilih untuk tidak menikah menikahnya di umur 40 tahun 30 tahun gitu karena mereka tuh menganggap bahwa pekerjaan yang kita lakukan sekarang misalnya aku atau misalnya ibu kita lakukan itu adalah sebuah hal yang jadul gak level gak kekinian gitu kita tuh sekarang kerjanya mending di kantor terus ya gitu lah kalian juga bisa mungkin lihat realnya kayak gimana jaman sekarang gitu ditanyain kan sama orang tua juga ada yang orang tua yang anaknya tuh gak kerja gitu kamu kok udah di kuliah tinggi-tinggi sama ibu tapi gak kerja gitu ada ibu yang seperti itu tapi ada ibu yang nyuruh jadi apa namanya jadi ibu rumah tangga aja itu ibunya yang paham tapi ada juga ibu yang gak paham yang nuntut si anak untuk jadi wanita berkarir kayak gitu kamu kuliah di tinggi-tinggi harusnya punya gaji yang gede dong buat bisa apa namanya buat bisa beliin mama ini lah mama itu lah jadi dituntutlah si anaknya atau misalnya si anaknya juga gak suka dengan apa ya pekerjaan yang di rumah kayak gitu yang di rumah terus ngurusin anak doang gak berkembang gitu lanjut teman-teman nah ini isu-isu yang sebenarnya sangat apa ya penting banget untuk kita ketahui tapi udah viral gitu di masyarakat bahwa kita kerja di rumah itu gak level gak kekinian gitu nah makanya mereka keluar menge-evaluistasi diri dengan berjadi seorang wanita model yang apa namanya yang menjual padahal kan target si mobil itu buat cowok ya kalau gamis foto gamis buat musli malah ya nah kalau ini si apa namanya si cewek ini buat apa namanya buat memperlihatkan cowok-cowok gitu oke oke lanjut lagi yang kayak gini ya bisa bedain nah makanya disini kan otaknya pusing tuh random lanjut lagi maka mereka apa ya punya imbas lagi nih sebenarnya gak ditemukan apa sih imbasnya itu mereka tuh jadi broken home gitu misalnya kalau perempuan kerja di luar ya perempuan kerja di luar maksudnya emang di luar ya maksudnya dia tuh kayak udah jadi seorang istri ditambah dia kerja lagi di luar kan jadinya dobel-dobel ya amanahnya gitu nah ini jadinya pusing sendiri jadinya capek sendiri gitu karena dia harus mengerjakan sesuatu pekerjaan yang di luar batas sedangkan sebenarnya kemampuan seorang istri tuh ya maksimal ini di dalam rumah tapi karena dia melakukan di dalam rumah iya di luar rumah iya jadinya dia capek sehingga dia berantem sama suaminya ketika berantem anaknya jadi korban si anaknya nanti juga kabur si anaknya kabur ke ini apa namanya ke temen-temennya terus mereka narkoba minum-minuman keras main sama perempuan kayak gitu mereka kayak apa tidurin cewek gitu dan itu sekarang udah udah kayak aku pernah pernah denger juga eh aku pernah baca buku Tab Tab Tarbiatu Allah di dalam buku ini tuh faktor si anak itu bisa apa ya sering melakukan maksimal umahat dan juga salihah mungkin kita ini ya sinyalnya terputus dengan TFI tapi sambil kita tunggu kembali TFI nya masuk di halakoh dan gajian bedah buku ini barangkali umahat atau salihah ada yang ingin bertanya boleh nanti ditulis di kolom chat di bawah nanti akan pada saat sesi pertanyaan nanti akan saya sampaikan ke TFI dan akan langsung dijawab atau kalau misalnya yang ingin menyampaikan nanti boleh ditulis di kolom chat dulu ya nanti akan saya sampaikan ke TFI oh pengen menyampaikan langsung pertanyaannya misalnya biar detail TFI sudah tersambung lagi dengan kita ya ya muntah ternyata soalnya laptopnya mati lanjut lagi ya maaf ya nah terus disini random banget ya otaknya tuh jadi kayak bebannya tanpa batas bertubi-tubi sehingga si anak jadi korban si anak juga kan kalau misalnya setiap hari ada konflik keluarga kan jadi korban dia stress broken home aku juga punya cerita dari anak-anak yang si anak-anak itu traumatik gitu dengan masa lalu ibunya yang dulu sama orang tuanya berantem gitu maksudnya ibu dan bapaknya berantem terus sehingga dia tuh kayak mau sekarang mau berubah totalitas tuh selalu menjadikan kenapa sih aku gak dapet kasih sayang dari orang tua gitu jadi nuntut terus si anak ini aku pernah dapet cerita dari si orang anak yang broken home parah banget kan jadinya tuh kebayang-bayang terus sampai di masa depannya pun gitu kebayang-bayang terus kayak gitu makanya inilah imbas dari kita terlalu memanjakan nafsu kita mengikuti nafsu kita yang dimana padahal sebenarnya kita tuh berbeda laki-laki dan perempuan itu gitu loh bisa lanjut lagi teh ya nah kita sekarang fokus ke mengenal laki-laki dan perempuan yang tadi kan panas banget yang ngebahas tentang feminis dimana feminis itu orang-orang yang pemikirannya itu ambigu pemikirannya itu random gitu aku pernah mungkin teman-teman kalau yang mengikuti instagramku yang mengikuti instagram ini yaudah sih ya teman-teman kalau di sini oke lagi ya pak teman-teman yang ikut ikutin follow follow aku gitu ya pernah aku bikin konten gimana aku tuh bahas tentang mereka mereka itu kan pengen banget mengesahkan rancangan undang-undang gitu dimana rancangan undang-undangnya itu sebenarnya ada sesuatu yang gak benar gitu makanya anak-anak Aila itu orang-orang Aila yang yang belajar tentang undang-undang di Indonesia bagian perempuan mereka gak setuju karena ada atas dimana suka sama suka itu mereka apa namanya langgar gitu nah sehingga tapi banyak yang banget anak kampus yang mencetujui sehingga pas itu aku bikin konten terus aku diserang abis-abisan sama mereka juga gitu ya gitu mereka tuh pemikirannya pemikiran yang standarnya itu standar otaknya mereka gitu sedangkan mereka gak suka sama apa ya standar-standar yang kita tuh ya Islam gitu mereka gak suka sama standar-standar kayak gitu maka kita berperang disitu di komen mereka menghujat menghujat banyak banget ke saya dan saya memang sebenarnya udah siapin mental sih ketika dihujat abis-abisan sama orang feminis karena jelas banget mereka itu paradoks gitu memfokuskan sesuatu yang gak fokus contohnya kan mereka itu selalu membahas kasus pelecehan seksual kekerasan kekerasan seksual pelecehan itu disebut sama mereka sebuah kejahatan kejahatan pun mereka bilang pokoknya pusing lah kalau kita membahas pemikiran-pemikirannya mereka gitu sedangkan kalau di kita itu kalau suka sama-suka kan sama dengan berjina gitu mereka tuh tidak dianjurkan gitu dalam Islam kalau mereka suka ya menikah gitu kalau misalnya kalau kalian memang suka belum bisa menikah ya puasa gitu kan tapi mereka itu bikin apa ya bikin gereget lah aku tuh sampai bikin konten dan mereka juga gereget sama konten aku gitu tapi ya mereka bilangnya aku apa coba wah ini nih yang belajar dari kota Arab gitu standarnya tuh kayak gitu gitu udah kayak punya template sedangkan di Arab juga kan mereka dilecehkan gitu padahal kan aku solusinya memang wanita tuh kan menutup aurat harusnya gitu kan dalam Islam tapi mereka tuh kayak gak suka dengan solusi-solusi yang kita buat eh yang kita buat yang kita suarakan ya mereka memang gak suka sama Islam gitu sekali lagi mereka gak suka Islam kayak gitu nah oke nah sekarang kita akan bahas pita lah pria dan laki laki-laki eh pria dan laki-laki pria dan wanita teman-teman kan tadi di awal mereka tuh gak suka sama yang poligami mereka tuh gak suka sama yang ditalak mereka gak suka jadi laki-laki yang jadi pemimpin perempuan juga bisa jadi pemimpin gitu kan nah ternyata disini kita bisa lihat nih perbedaan kita wanita dengan laki-laki itu seperti apa laki-laki itu sebenarnya jadi seorang pemburu sedangkan wanita itu sebagai pemelihara gitu makanya Allah menciptakan wanita itu di rumah untuk memelihara semuanya rumah anak suami gitu gimana teman-teman kedengerannya tenang kan kalau kita tuh jadi orang yang bersabar ngajarin anak bersabar menurut sama suami terus beres-beres di rumah nata rumah pokoknya aku juga sekarang baru baru menemukan gimana ketika aku rapi-rapi di rumah itu ternyata itu passion aku gitu kalau aku kerja ke kantor dikasih deadline sama tugas kok aku jadi ngumet gitu sedangkan ternyata di rumah itu kalau rapi-rapi itu tuh kayak seneng ke akunya gitu karena emang Allah tuh udah menciptakan fitrahnya itu buat perempuan gitu nah disini laki-laki memang pemburu makanya dia fokus dia memang mengejar target apa targetnya on uang buat menafkakan buat nafkahin istri makanya dia jadi seorang pemburu sedangkan kita sebagai pemelihara makanya perempuan tuh bisa ngajarin anaknya atau misal punya anak lima itu semuanya sama perempuan kalau laki-laki ditipin anak satu udah dia marah-marah gitu kalau anak tuh eh kalau wanita tuh bisa ngajarin atau ngedidik anak-anaknya lima apa ya pernah aku juga ditipin Hamas ke Abi aku hitung berapa menitnya gitu padahal baru lima menit nih mi gitu kakak tuh udah dikasih lagi padahal aku tuh udah udah berjam-jam sama Hamas tapi Hamas tuh anteng gitu ya gitu laki-laki tuh emang seperti itu makanya Allah menciptakan fitrah itu untuk perempuan supaya si anak tuh tenang si suami tuh tenang gitu jadi situ nah tapi banyak kaum feminis yang gak paham dengan fitrah ini makanya mereka tetap memburu memburu duit gitu mereka ngurus anaknya kemana jadiin babysitter terus orang tuanya atau dijadiin lagi untuk ngurusin anaknya gitu maksudnya orang tuanya yang ditugasin untuk ngurusin anaknya kasihan kan orang tuanya udah orang tuanya ngurus anaknya waktu itu maksudnya ngurus dia ditambang ngurus cucunya itu dobel-dobel gitu makanya kalau disini emang masih fitrah yang harus kita pahami kayak gitu terus selanjut lagi ini menarik sih fokus sama multitasking karena kalau misalnya kita gak paham ini kalau kita gak paham sama fokus sama multitasking kita gak ikhlas dalam mengerjain semuanya gitu di pertama kali aku bilang tadi ini sebuah bekal buat nanti kalian menikah ini bener-bener bekal banget karena aku juga jadi memahami suami aku itu karena aku belajar ini gitu fokus multitasking laki-laki teori-tori barat itu mengatakan jangan terlalu multitasking itu beda fokus ya beda hal dan beda konteksnya kalau ini perempuan dan laki-laki kalau orang-orang barat mungkin memberi solusi jangan terlalu multitasking itu sebagai agar cara kita gak distraction biar kita tuh gak mereka mengatakan kerjain satu-satu satu aja langsung selesai gak boleh fokus multitasking disini tuh ibarat kalau laki-laki cuma bisa mengejarkan perempuan gendong anak bisa sambil nyuci aku contohnya kan aku tuh dijauh lagi masak gitu abinya mas gitu sedangkan aku dari jauh aku bisa namas itu seorang ibu tuh bisa satu waktu sedangkan laki-laki makanya disini kenapa diwajibkan untuk mencari nafkah karena kita tidak fokus Allah itu menjadi membedakan disini mengatakan wah wanita juga perlu punya duit sebanyak-banyak aja kita keluar rumah supaya dapat duit disini kan ada lihat nih kalau laki-laki itu di tengah-tengahnya seks kalau perempuan itu cemburu komitmen dan lain-lain kenapa seks di tengah karena bener deh setelah aku menikah laki-laki itu selalu bilang kamu cantiknya di depan rumah ya gak boleh di luar rumah karena kalau di luar rumah ya yang jadi ininya kan orang lain gitu maksudnya makanya ini ketika nikah kita tuh harus bener-bener paham bahwa laki-laki itu ya maksudnya menikah itu juga solusi buat orang yang dua-duanya cinta gitu makanya laki-laki tuh bener-bener pengen menikah kita juga sama-sama untuk bisa membantu gitu menyalurkan fitrahnya laki-laki kayak gitu ya teman-teman nah sedangkan perempuan sebenarnya tuh kadang dia tuh cuman ngeliat anaknya seneng makan ngerawat maksudnya mandiin dan juga bikin anak tidur masak itu tuh udah seneng banget bener gak sih Tetika udah nikah belum? Tetika sang Lina udah ya udah ya gimana ya ketika kita beres-beres terus ngelayani tuh udah seneng banget udah bahagia banget terus ngeliat udah memastikan si anak itu udah bangun awasnya udah tidur udah mandi udah makan itu udah bahagia banget ya Tia nah kalau laki-laki beda lagi pemikirannya gitu makanya disini harus sama-sama belajar maunya laki-laki tuh seperti apa maunya perempuan tuh sama seperti apa nah ketika kita tidak paham laki-laki itu konflik itu konflik gitu makanya mungkin kalian juga setelah denger kajian aku kalau memang serius mau nikah ditahun itu lewat kajiannya dokter itu juga bagian referensi dimana kita karena kadang perempuan tuh pakai perasaan laki-laki tuh emang gitu lanjut lagi dia gak pernah ikhlas dia itu dia tuh gak akan pernah ikhlas dengan perempuan tuh mereka gak akan ikhlas mereka gak berdabak pekerjaan lagi dan yang tadi dia nyalajar oh laki-laki tuh seperti ini perempuan tuh seperti ini di bawah itu bener gak Min? eh bener gak Tetehos? to the point dan cerewet oke to the point siapa yang cerewet disini pasti to the point itu sewa lo cewek itu cerewet untuk ngajarin si anak agar si anak paham to the point karena memang dia tuh gak suka yang bertele-tele bih ini nih konteksnya apa sih? oh iya ya konteksnya ini udah kan gitu tuh pengennya didengar ya kalau cewek tuh pengennya didengar ya minimal dengerin aja lo gak butuh solusi juga gak apa-apa gitu tapi kalau cowok gak begitu juga kalau cowok tuh kalau misalnya emang kamu maunya model apa kasih solusi apa dengerin harus digituin dulu baru kita sama-sama paham kalau gak digituin kita konflik apaan sih? cowok tuh jadi sama cewek tuh bedanya disitu cowok tuh emang sukanya yang simple-simple kalau cewek sukanya tuh kemana-mana contoh lagi nih kayak pergi nih ke satu tempat pergi ke satu tempat padahal cewek cowok mah sukanya tertata ya maksudnya kita perginya kemana nih kalau cewek udah yang ikutin jalan aja gitu kan sambil suka seneng jalan-jalan ya kalau cewek gitu tapi kalau cowok gak suka gitu jalan-jalan kemana-mana gak jelas tuh harus dituju apa harus ada deadline dari rumah kita harus kesini kesini nah nanti kalau misalnya ya kalau kita gak gak ada deadline di awal atau gak ada rencana di awal jadinya konflik di jalan kamu sih orangnya kemana ini tuh kita mau kemana gitu-gitu terus ending-endingnya terserah kata cewek terserah cowok paling gak suka ngedenger cewek yang ngomong terserah gitu jadi disitu lagi drama lagi gitu nah belajar ini supaya nanti pas nikah gak drama-dramasnya drama-dramanya kecil aja gitu jangan banyak gitu nah terus udah gitu ketika si cowok ngomong ketika si cowok gak suka dikatain terserah ya harusnya cewek komunikasinya yang jelas makanya disini cerewet itu cerewet yang tertata ya teman-teman bukan cerewet yang gosipin orang tapi cerewet yang pintar mengatakan sesuatu yang si cowok tuh biar tahu gitu contohnya kayak gini si cowok misalnya kamu mau makan apa jangan bilang terserah tapi bilang aku mau makan ayam nah itu cowok makalan seneng tapi kalau misalnya cowok eh kalau cewek bilang terserah nanti si cowok beliin sesuatu terus pas pulang-pulang kok beliin ini sih kata kamu terserah nanti drama juga disitu gitu jadi bener-bener paham banget karakter cowok tuh sukanya to the point detail jelas gak boleh A, I, U, E, O harus bener-bener pandai mengomunikasikan apa yang kita apa yang kita inginkan gitu nah disini paham banget kan berbeda laki-laki dan perempuan kalau cewek itu cerewet dan laki-laki itu the point bener banget dulu juga aku kalau cerita ke kakak aku sebelum nikah nih aku misalnya cerita panjang lebar jawabnya oh iya gitu nah itu belajar sih teman-teman sekarang ke orang tua laki-laki dulu deh belajarnya sebelum nikah gitu ke bapak dulu ke papa dulu gitu belajar gitu cara kita untuk nanti menjadi seorang istri tuh belajar ke bapak dulu gimana kalau bapak ngasih keputusan kita yang gak nurut berarti kita belum berhasil eh belum bisa nikah karena nanti kalau kitanya setelah menikah tuh kita harus nurut sama suami gitu bagaimanapun suami mau apapun kita harus nurut nah kita latihannya ke bapak dulu gitu kayak gitu ya teman-teman lanjut lagi to the point dan cerewet ini sesuatu yang emang jelas banget ya logika emosional nah disini kita lihat ya bahwa feminis menuntut bahwa laki-laki tuh kenapa sih yang jadi pemimpin itu kok laki-laki padahal sebenarnya Allah memberikan fitra ini jelas perempuan pakai logika dan perempuan pakai eh laki-laki pakai logika dan perempuan pakai perasaan itu jelas banget karena kalau nanti kita jadi pemimpin alat sebagai alat memecahkan apa ya solusi itu kita pakai perasaan nanti muter kalau ada satu kasus muter aja disitu gak ada gak ada apa namanya gak ada solusi yang logik gitu makanya kan kalau dalam Islam itu ketika ada persaksian perempuan dua laki-laki satu ketika waris juga laki-laki dua eh iya lebih banyak daripada perempuan itu kenapa karena yang tadi laki-laki itu pemburu untuk memberi nafkah kepada istri jadi disitu Allah tuh paham betul Allah menciptakan manusia itu tahu manusia itu seperti apa kalau kenal kita sehingga Allah memberikan SOP dan manual booknya buat kita tapi itu kadang kitanya ngaco kadang kitanya tahu suka banyak ngatur nah disini teman-teman paham ya logika dan emosional itu perempuan juga sebenarnya punya logika cuman alat yang paling dominan di perempuan itu emosional perempuan tuh kadang sering sering tahu-tahu nangis gitu gak jelas kayak gitu nah paham ya teman-teman lanjut lagi pemimpin pemimpin itu emang gak bisa kalau perempuan karena disini udah jelas banget terus disini perbedaan lagi tentang mungkin kalau tadi perbedaan otak-otaknya ya kalau sekarang gerak kliknya gitu kalau perempuan itu sukanya dempet-dempet kalau laki-laki itu gak bisa dempet-dempet gitu kalau misalnya dia dempet-dempetan laki-lakinya dempet-dempetan itu perlu dicuri gaya teman-teman itu bisa jadi ya begitulah gitu kalau perempuan itu dia suka banget peluk-pelukan suka banget disayang kayak gitu lanjut nah jadi perbedaan tadi ini adalah sebuah pembelajaran untuk kita supaya punya bekel nanti di kemudian hari ketika kita mau menikah tapi ini aku cuma bahas singkat ya sebenarnya banyak pembahasan-pembahasan di sana di luar sana baik buku dan juga referensi dari kajian-kajian yang membahas tentang perbedaan laki-laki dan perempuan kayak gitu kalau keluar dari Fitra nih kita error jadi kalau keluar dari Fitra kita tuh jadinya error gak tau arah kalau pertama-tama kita belajar pelan-pelan dengan menutup aurat kalau belum nikah taat sama bapak-bapak taat ikutin apa yang dinginin orang tua itu salah satu proses kita untuk mengikuti Fitra kita sebagai perempuan gitu maksudnya pelan-pelan belajar belajar kayak gitu ya teman-teman lanjut nah disini feminis kan masih gak paham yang solusinya kayak gimana sebenarnya kalau orang islam itu dia cuman belajar lagi gitu islam itu seperti apa dia udah menemukan solusi loh teman-teman islam itu sebagai solusi sebenarnya kalau feminis otaknya kali ya yang jadikan solusi karena mereka tuh pengen yang logika-logika yang fakta-faktanya jelas gitu kalau islam itu kan memang kita harus berpercaya kepada hal goib ya percaya kepada sesuatu yang belum kita lihat yang belum pernah ada di depan mata tapi kita harus meyakini kayak gitu kan nah islam itu harus diakini dengan otak-otak indra keberapa ya sama kita gitu biar kita tuh tenang hidupnya gitu kalau orang feminis atau orang-orang sekularis dia tuh gak percaya dengan begitu mereka tuh banyak pembenaran ketika disuruh saminawato nah sama misalnya disuruh taat sama Allah mereka banyak alasan nah kita sebagai seorang muslim banyak-banyak belajar lah disini gitu bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda oke lanjut lagi itunya dan janganlah kamu terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain karena bagian orang laki-laki ada bagiannya daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bagiannya dan apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya sesungguhnya Allah mengataui tidak sesuatu Allah tuh tahu bakal ada orang feminis makanya Allah turunkan ayat ini mereka beriri-irian gitu kayaknya enaknya jadi laki-laki cuman pergi keluar gak ngurusin anak pergi makan tinggal makan minum tinggal minum lah kalau perempuan gitu mereka tuh selalu aja ngikuti apa ya ngikuti kata hati mereka yang sebenarnya kata hati tuh tidak boleh diikuti kalau memang itu berdasarkan nafsu makanya kita gak boleh menghukumi sesuatu tuh dengan perasaan tapi menghukumi sesuatu dengan dengan apa wahyu Allah gitu dengan akuran dan sunnah menurut Allah boleh gak menurut Allah tuh seperti ini menurut Allah tuh seperti ini nah kita ikutin bukan kata hati kita yang selalu kata hati kita tuh kan bisa dari waswasiwi sufi ya dari saiton ya kayak gitu makanya disini benar-benar belajar lagi apa sih maunya Allah Allah tuh sebenarnya memberikan aturan itu sebenarnya untuk memuliakan wanita untuk memberikan ketentraman kepada wanita untuk menjaga wanita kalau wanita yang paham tuh seperti itu tapi mereka tuh gak paham orang feminis tuh gak paham mereka sehingga mereka tuh menuntut inilah menuntut itu oke tapi waktunya 10 manit ya oke lanjut lagi nah jadi orang-orang feminis itu mereka mengejar materi laki-laki dan perempuan mengejar materi sedangkan orang orang Islam itu yang paham dengan Islam mereka laki-laki dan perempuan sama-sama akan mengejar rida Allah tapi caranya berbeda bukan caranya sama misalnya perempuan tugasnya di rumah laki-laki di luar rumah tapi sama tujuannya itu mungkin ya yang kita yang kita samakan dengan laki-laki itu ya itu tujuannya sama tidak tidak Allah tapi caranya berbeda Masya Allah Mas lanjut ya nah kunci surga kaum wanita Rasulullah bersabda jika seorang wanita selalu menjaga 5 waktu berpuasa di bulan Ramadan menjaga kehormatan sebagaimana syariat syariat mengaturnya dan taat kepada suaminya maka dikatakan kepada wanita masuk masuklah ke surga melalui pintu manapun yang kalian inginkan tapi ini tuh sebuah dalil yang sebenarnya kayak gampang tapi sulit kalau diterapkan ya teman-teman kayak emang sebuah semangat juga sih sebenarnya kalau kamu taat sama Allah taat sama orang tua kalau yang memikah melaksanakan ibadah puasa kalau misalnya teman-teman disini masih niatnya aneh masih bukan karena Allah itu berat sih makanya disini teman-teman kita lah termasuk aku juga harus sama-sama fokus disini fokus untuk bisa mengikuti yang Allah pengen makanya disini kalau kalian tuh ikhlas menjaga kesadaran ya menjaga kewarasan dalam hidup selalu tertuju ke Allah lagi Allah lagi itu Allah akan mengizinkan kita masuk pintu mana aja gitu pintu surga mana saja bentar ya sini sini ini mainan namasnya oke maaf ya ikhlas lanjut lagi jadi kalau kita udah ikhlas menjalankannya terus juga belajar 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 menjadi orang yang bermanfaat ya mudah-mudian kita diizinkan nama Allah masuk pintu surga melalui pintu manapun kayak gitu ya lanjut lagi ini menurut aku sangat inspiratif banget ya dari Asma Asma Binti Aziz Al-Sakan mungkin feminis tuh juga kalau bener ya seperti Asma sih sebenarnya Asma juga adalah juru bicaranya kaum wanita gitu dalam Islam juga boleh kalau kita pengen bersuara gitu menuntus hak kita itu boleh dalam Islam contohnya ini adalah Asma Asma juga waktu itu pergi ke Rasulullah beliau juga pengen kalau Asma itu mereka menuntut pahala ya yang belum dilihat yang goib gitu tapi orang feminis itu menuntut sesuatu yang nyata-nyata yang pengen dia dapatkan hari ini juga gitu tapi kalau Asma ini dia menuntut sesuatu yang kok mereka eh kok laki-laki berperang dapet jihad dapet pahala juga gitu kalau perempuan itu di rumah aja gitu apakah perempuan juga dapat pahala yang sama seperti laki-laki gitu sedangkan perempuannya cuma kerjanya di rumah beres-beres ngelayanin suami terus juga ngurusin anak gitu apakah sama ternyata kata Rasulullah seperti ini kembalilah wahai Asma dan beritaulah kepada para wanita yang berada di belakangmu bahwa pelakuan baik mereka kepada suaminya upaya dalam mencari keriduan suaminya mengikuti patuh terhadap apa yang disuruh selama tidak melanggar syariat itu semua setimpal dengan seluruh amal yang kamu sebutkan dan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki Masya Allah kan tapi nih Asma itu keyakinan ke Allah itu kuat banget gitu makanya yang dituntut itu pahala sedangkan kita nuntutnya apa gitu cewek-cewek zaman sekarang tuh nuntutnya apa coba nuntutnya materi materi dan materi cowok-cowok kayak gini aku juga pengen kayak gitu nah itu kalau orang berimah itu dia tuh kacamatanya luas banget sudut pandangnya luas banget sudut pandangnya ridho Allah bukan ridho nya bukan dapat uang banyak gitu bukan materi 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 tapi bukan tapi mereka tuh gimana biar kita tuh matuh khosno khotima kayak gitu lanjut lagi teh wah 10 menit kayaknya udah 3 menit lagi nih nih wanita dan perempuan tuh sama dengan eh tidak sama dengan maksudnya tidak sama memperlakukan mereka setara justru bentuk ketidakadilan ya teman-teman semua yang udah paham disini kita sama-sama untuk bersuara bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak sama ya dan wanita itu emang tugasnya itu apa tugasnya itu ya ini menguara batul bayi menjaga investasi investasi insya Allah yang sampai akhirat gitu kartanya ya aku pernah denger satu apa ya satu kata-kata yang bagus banget kalau kita mendidik satu orang laki-laki berarti dia mendidik satu apa satu pemimpin gitu kalau kita mendidik satu orang perempuan berarti kita mendidik seluruh peradaban jadi gimana tuh dua-duanya bagus kalau kita mendidik dua-duanya tuh bagus terus paham bahwa Islam itu ngasih SOP manual book buat kita itu ada kebaikan banyak banget kebaikan banyak banget jadi jangan banyak alasan ikutin aja ikutin aja belajar aja belajar aja gitu terus dan terus laki-laki dan perempuan itu berbeda tapi hanya di luar sana mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama berbeda jatuhnya great pain meja makannya lanjut lagi ke bawah lagi nah ini kesimpulannya ya kalau kita sebagai anak dan nanti kita juga sebagai seorang dewasa mungkin juga kita sebagai seorang ibu ada tiga hal dan satu itu sangat menguliakan oke pertama teman-teman bisa lihat disini barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak perempuan lalu ia berbuat kepada mereka maka mereka menjadi penghalang baginya dari api neraka kalau teman-teman disini berhasil mendidik anak selihah itu nanti teman-teman mungkin bisa jadi kita beruntung untuk tidak di ini ya pintu neraka ya mas ya menjadi penghalang baginya dari api neraka makanya dimiliki anak itu sebagai investasi kalau didoain terus investasi terbesar terbaik itu adalah anak lanjut tuh kalau kita menjadi seorang dewasa orang tersebut dengan wanita kalian bila kalian tidak melakukannya apabila seorang yang kalian ridoi agama dan alaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian bila kalian tidak melakukannya nisya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar jadi kalau udah menjadi wanita yang dewasa segeralah menikah dan jadilah penyempurna agama suaminya jadi teman-teman bisa minta aja PPT-nya ya yang ini ya lanjut lagi teman-teman kakakos bisa ke paling bawah aja ini tentang dalil-dalil wanita ya jadi ini ada pesan-pesan untuk kaum wanita pesan-pesannya tuh yang aku ingat adalah wanita harus menjaga kemuliaannya menjaga auratnya menjaga apa namanya menjaga sebagai perempuan muslimah gitu lah ya menjaga dirinya dari rasa malu itu pesannya Allah gitu nah ini aku pengen jelasin tentang wanita yang berkarir sudah tuh siapa aja sih ada Siti Fatima Asia ada Siti Khadijah mereka adalah wanita-wanita yang hebat banget yang kalian bisa menjadi belajar dari mereka gitu yuk Mimi dulu yuk 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 selamat menikmati Assalamualaikum Tefi Muntan Tefi oke maaf ya ya masnya agak-agak rewel ya intinya gini ya teman-teman insya Allah teman-teman nanti belajar lagi setelah ini terus kan belajar dari wanita mudia ini karena kalau wanita-wanita yang disebutkan dalam 4 orang ini adalah wanita yang dalam Quran nya udah jelas pilihan Allah gitu kalau teman-teman belajar ke saya ke saya tuh ya gak sempurna gitu kalian bisa belajar dari 4 wanita yang tadi Siti Asia Siti Maria Siti Fatima Siti Khadijah yang jelas-jelas sudah tercatat di dalam Quran kalian belajar karakteristiknya kalian belajar sikapnya kayak gimana mereka caranya sama keluarga sama orang tua sama suami belajarlah pada wanita-wanita pilihan Allah ini gitu teman-teman nah jadi ke apa ya teman-teman disini bisa bantu aku juga untuk bisa share ke orang-orang bahwa wanita yang baik itu yang dimuliakan itu ya Islam solusinya bukan feminis gitu teman-teman itu aja sih punten ya teman-teman kalau misalnya banyak iklan dari Hamas mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa ditangkap sama teman-teman PPT-nya boleh di-share juga bisa di terima kasih setelah kalau tadi kita sudah membahas perkarir sederhana menang situasi kaji lagi bagaimana kita lanjut ya teh makasih ya teh mengingatkan guru-gurunya ini juga selalu bawa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bisa di bisa jelas ya jelas saya dari diocopi karena saya gak berani menjadi saya gak baca bukunya emang buku yang sangat ahwat perempuan kita harus sore hari ini sharing kepada bismillahirrahmanirrahim umur adzini wa adzini wa adzini baik ini ada yang ingin mengucapkan terima kasih kepada mungkin dari ada PCI ada Mbak Silmi guru rasanya lihat setiap menit ini ini sebetulnya setelah itu jawab pertanyaan Tani Mbak Bulan terkaitnya langsung dibahas oleh Mbak Bulan ya bangga Mbak Bulan sambil menunggu Mbak Hikmah bantu saya harusnya sudah disampaikan oleh Mbak sebelumnya gitu ya bahwa seperti ya hawa nafsu dalam ya bukan hanya kalau beramal soleh gitu ya kalau wanita ini gak mau ketinggalan gitu insya Allah banyak sekali kalau umahat semua belajar tentang siroh suhab ya itu banyak sekali yang bisa kita ambil ya tadi udah disebutkan bagaimana asma ya asma binti yazid yang pada zaman Rasulullah itu menjadi juru bicara dari kaum perempuan gitu kan kalau kita bilang tuh asma itu memang yang sangat pintar gitu ya menyampaikan ya Rasulullah gitu kan beliau ini adalah orang yang yang keilmunya tinggi namun juga ingin mempunyai pengalaman ataupun mempunyai peran sebagai apa namanya sebagai halayatnya seorang laki-laki pahalanya gitu ya dalam artian berjihad kemudian bisa sholat jumat bisa melakukan hal-hal yang memang intinya jadi apa namanya nama ini dijadikan pada masa Rasulullah tadi nah ini peran saya beri judul ya peran wanita muslimah memang kalau tadi dijelaskan oleh Mbak Evie secara kesuluhan bagaimana itu seorang perempuan namun saya sedikit agak menyempit menyempit materinya ya setelah saya ambil dari surah Hanisa yang tadi juga setelah disampaikan oleh Mbak Evie yang artinya adalah barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik beriman mereka tidak dianya ya walau sedikit selamat menikmati